Assalamualaikum halo semuanya, kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yu, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya, di episode sebelumnya, Luming mengayunkan tombaknya seperti naga, dan api meledak dikombinasikan dengan seni tombak gang huo, kekuatannya sangat menakutkan. Sambil mengayunkan tombak, itu seperti gunung berapi yang meletus, dan nafas yang terik memenuhi udara, menutupi pria berjubah hitam kurus itu. Ledakan, pria kurus berjubah hitam itu melawan dengan sekuat tenaga, tetapi masih tersapu oleh nafas yang terik, dan topi hitam itu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan wajah di balik jubah hitam itu. Lu Ming terkejut karena ternyata itu adalah wajah seorang wanita. Sekitar 15 atau 16 tahun, dia terlihat lebih muda dari Lu Ming, dengan wajah berbentuk melon, alis daun willow, mata bulat almon dan kulit berair, dan kulitnya bersalju. Lu Ming awalnya mengira dia adalah lelaki tua kurus, tapi dia tidak menyangka itu adalah gadis yang menakjubkan, jadi dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Huff, aku tidak menyangka di Little Sun Empire, ada seorang jenius sepertimu, tingkat kedua dari seniman bela diri yang hebat, dapat menghancurkan topi bambuku. Jika ini masalahnya, aku tidak-tidak harus menyembunyikannya. Aku akan membiarkanmu melihatku kekuatan sebenarnya, suara wanita yang menakjubkan itu jernih dan jelas, seperti bola yang jatuh ke piring batu giyok, sangat menyenangkan, tetapi saat ini, suaranya penuh dengan pembunuhan dingin. Wanita cantik itu menarik jubah hitam dari tubuhnya, dan jubah hitam itu hancur, seperti kupu-kupu hitam beterbangan di udara, memperlihatkan sosok halus gadis itu. Gadis muda itu mengenakan gaun aneh, pakaian hitam yang sangat pendek, memperlihatkan area besar kulit seputih salju di perutnya. Dia juga mengenakan rok hitam pendek di bawahnya, memperlihatkan kakinya, kakinya halus dan putih, ramping dan proporsional, dan serasi dengan wajah cantik gadis itu, mereka membentuk gambaran yang indah. Tapi Luming tidak tega menghargainya, karena gadis itu sudah melancarkan serangan sengit padanya. Heavenly Demon Divine Art, Demonic Lotus Dance Gadis cantik itu berteriak ringan, zenki hitam di tubuhnya melonjak, dan bunga teratai hitam memadat di sekujur tubuhnya. Kemudian, dengan lambayan tangan gadis itu, bunga teratai hitam menyebar, dan kelopak hitam menembus udara, mengeluarkan suara siulan yang menusuk, dan menyerang Luming. Luming akhirnya tahu metode apa yang digunakan gadis itu untuk membunuh lelaki tua dari suku Donyi, itu adalah kelopak jenis ini, tapi sekarang, kecepatan kelopak ini jelas lebih cepat dari sebelumnya, dan jumlahnya juga lebih banyak. Huuu, tombak itu bergetar, dan nyala api muncul di sekitar tubuh Luming. Ding, ding, suara serangan cepat terdengar, beberapa tarikan napas sudah cukup untuk memukul ratusan kali. Sungguh kekuatan yang kuat, Luming merasa bahwa setiap kali mereka berpotongan, kekuatan dari kelopak hitam sangat mencengangkan. Ada ratusan persimpangan yang berurutan. Dengan basis kultifasi Luming, dia juga merasakan lengannya mati rasa. Sidik tangan besar iblis surgawi, gadis yang menakjubkan itu berteriak, kakinya yang indah menjentikkan sedikit, tubuhnya melayang ke langit, dan dia menamparkan Luming beberapa kali berturut-turut. Tiga cetakan telapak tangan hitam berbaris bersama, menembus udara dan menyerang Lulu satu demi satu. Armor rusak, Luming menusuk dengan tombak panjang, dan ujung tombak berputar, membawa kekuatan berputar dan memotong yang kuat. Menabrak, telapak tangan pertama dikalahkan oleh Luming, tetapi tubuh Luming bergetar dan dia tidak dapat menahan diri untuk mundur dua langkah, tetapi telapak tangan kedua telah tiba. Armor rusak, terus gunakan gerakan ini untuk mengalahkan cetakan telapak tangan kedua, tetapi tubuh Luming mundur delapan langkah berturut-turut, dan wajahnya menjadi pucat untuk sementara waktu. Segera, cetakan telapak tangan ketiga mengikuti. Longsor, hancurkan untukku, Luming meraung, dan tombaknya tersapu, dan laras senjata bergetar, meledak bersamaan dengan cetakan tangan ketiga. Ledakan, seolah disambar petir, tubuh Luming bergetar hebat, dan dia mundur lebih dari belasan kali berturut-turut, seluruh tubuhnya dipenuhi ki dan darah, tenggorokannya manis, dan seteguk darah menyembur keluar. Terlalu kuat, dari mana jenius ini berasal. Pada saat ini, Luming sangat terkejut. Sebelumnya, aura gadis itu kabur dan tampak sangat kuat, tetapi tidak mungkin bagi orang untuk melihat kultivasi seperti apa dia. Tetapi barusan, gadis itu melakukan cetakan tangan iblis yang besar, akhirnya memperlihatkan kultivasinya sendiri. Tingkat kedua dari seniman bela diri yang hebat. Basis budidaya gadis yang menakjubkan ini sebenarnya sama dengan Luming, pada tingkat kedua dari seorang seniman bela diri yang hebat, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat, dan kemampuannya benar-benar mengalahkan Luming. Sekarang, Luming telah berkultivasi ke tingkat ketiga dari teknik pertarungan naga, dan telah memahami kekuatan api, kekuatan tempur yang begitu kuat, dalam pertempuran di tingkat yang sama, benar-benar ditekan. Si, gadis ini juga telah memahami si, dan level, si, pasti lebih tinggi dariku, dan dia sangat kuat dalam aspek lain. Apakah kekaisaran bawahan memiliki kejeniusan seperti itu? Tidak, dari nadanya barusan, dia seharusnya mereka bukan dari kekaisaran Laisun, pikiran Luming berubah tajam. Nah, itu benar, aku tidak menyangka bahwa di Laisun Empire, akan ada seorang seniman bela diri dengan tingkat kedua dari seorang seniman bela diri yang hebat, yang dapat memblokirku dengan cetakan tangan iblis yang besar, yang membuatku merasa sedikit maaf atas bakatku. Bagaimana, kamu berhenti di sini sekarang, aku akan memaafkanmu. Kamu belum mati, gadis cantik itu menatap Luming dengan heran dan berkata, Bukankah sudah diputuskan, aku tidak terbiasa mengakui kekalahan dengan mudah. Luming menyeringai, dengan semangat juang di matanya. Huff, untuk memujimu, kamu masih di langit, maka aku akan menunjukkan kepadamu jarak antara kita berdua. Gadis itu mendengus dingin, menggerakkan tubuhnya, dan membanting ke arah Luming. Sangat cepat, ini anginnya. Murid Luming menyusut, dan tombak itu tiba-tiba tersapu. Ledakan, keduanya bertukar langkah, dan kemudian bertarung bersama lagi. Harus dikatakan bahwa kekuatan bertarung gadis yang menakjubkan itu menakutkan, Luming telah menggunakan semua kekuatannya kecuali darahnya belum meledak, tetapi dia masih sepenuhnya ditekan oleh gadis itu. Hanya tujuh atau delapan gerakan, Luming benar-benar tak terkalahkan, darah meluap dari sudut mulutnya. Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Suara gadis itu sangat dingin, dan dia membuat beberapa cetakan tangan iblis yang besar secara berurutan. Sekarang, mata Luming tiba-tiba berbinar, dan darah di tubuhnya berkelebat, dan darahnya keluar. Setelah itu, Luming mengabaikan sidik jari iblis gadis itu dan bergegas menuju gadis itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga sidik jari hitam berturut-turut mengenai tubuh Luming, tetapi Luming hanya mengguncang tubuhnya, mengertakan gigi, dan bergegas menuju gadis itu dengan cepat. Gadis itu tercengang sesaat, dia tidak pernah menyangka Luming bisa menahan sidik jari iblis besarnya. Saat dia bereaksi, Luming sudah mendekatinya. Memanggil, tombak itu menembus secepat kilat, tetapi gadis itu bereaksi sangat cepat, dia menamparkan tombak Luming dengan lambayan telapak tangannya. Tapi Luming terus melakukan casting, dan terus menabrak gadis itu. Pada saat yang sama, telapak tangannya bersinar, tombaknya menghilang, dan Luming mencakar ke arah tenggorokan gadis itu. Kali ini, gadis itu tidak bisa mengelak lagi, dan terlempar ke pelukan Luming, dan pada saat yang sama, tenggorokannya juga dijepit oleh jari-jari Luming. Tapi jari Luming tidak menangkapnya, karena belati muncul di tangan gadis itu di beberapa titik, dan mengenai punggung Luming. Selama cakar Luming kuat, belati gadis itu bisa langsung menembus jantung Luming. Namun di sisi lain, gadis itu tidak berani menusuk dengan belati, karena selama dia mengerahkan tenaga, cakar Luming akan mencengkeram tenggorokannya dalam sekejap. Keduanya menemui jalan buntu seperti ini. Namun, postur keduanya sangat ambigu. Luming menggenggam leher gadis itu dengan satu tangan, dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping gadis itu dengan tangan lainnya. Dan tangan gadis itu sepertinya memeluk Luming, dengan belati di satu tangan, menghadap ke punggung Luming. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.